Pihak Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat akhirnya membuka akses Jalan Puri Indah Raya menuju Jalan Kembangan Raya Selasa 25 Menut 2014. Sebelumnya akses jalan yang berada tepat di pintu utara kantor wali kota Jakarta Barat tersebut ditutup dengan beton membatas sejak 3 tahun lalu. Akibatnya para pengendara yang hendak melintasi jalan tersebut harus memutar arah menuju Bundaran Puri Indah Mall. Namun setelah akses jalan kembali dibuka, pengendara yang melintas di Jalan Puri Indah Raya bisa langsung berpelok ke arah kanan menuju Jalan Kembangan Raya dan tidak perlu memutar arah lagi di Bundaran Puri Indah Mall. Sementara itu dari pantauan berita jakarta.com, arus lalu lintas yang biasanya terlihat padat di jalan tersebut terlihat cukup lancar. Pengguna jalan pun mengaku senang dengan dibukanya kembali akses Jalan Puri Indah Raya. Apalagi sebelumnya banyak pengendara yang melawan arah lantaran enggan memutar lebih jauh. Ya dengan dibukanya jalan ini sih saya senang ya, karena tidak terlalu jauh muter ke sana. Jadi langsung muter ke sana saya tidak... Kalau malam karena sepi ya, saya melawan arah sedikit. Kalau sekarang kan saya tidak perlu melawan arah, lebih bagus, menyenangkan... Sementara itu Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat Anton mengatakan, selain karena permintaan warga, dibukanya ke akses jalan tersebut juga sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, Yoko Widodo. Dengan dibukanya akses jalan ini diharapkan arus lalu lintas bisa kembali lancar. Pertama, memang banyak permintaan dari warga terkait dengan untuk menuju wali kota sangat jauh untuk muter. Waktu Pak Gubernur datang ke wali kota Jakarta Barat, beliau menyampaikan bahwa untuk menuju wali kota ini kok muter-mutar gitu. Nah setelah itu kita dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat melakukan survei lokasi. Nah dari hasil survei, kita memutuskan untuk membuka akses belok kanan tetap, tapi tetap menutup untuk arah ke kanan, arah kembangan raya, kita buka akses belok kanannya. Tadinya semua harus kiri, terus muter di depan Purimol. Nah sekarang kita bisa belok kanan langsung. Kita lihat, kita akan evaluasi selama satu bulan ini. Kalau itu bagus, maka ini akan permanen. Tapi semuanya harus dievaluasi terus, kalau memang butuh perubahan lagi kita akan perubahan. Nah tentunya harapannya kelanjaran lalu lintas, terus efektivitas daripada suatu simpang. Nah, kenapa dulu ditutup? Memang karena titik simpulnya di sini. Dulu TL Puri Kembangan belum selesai. Kemudian sistem satu arah di dekat untuk akses masuk ke tol belum selesai. Sekarang sudah selesai semua, kita buka ini ternyata lalu lintasnya lebih cair. Dari Jakarta Barat, tim Merita Jakarta melaporkan.